Halo guys, ini dia Toyota Camry tipe V yang varian facelift Kalau sebenarnya kan varian pre-facelift yang udah, ini adalah varian facelift dari Toyota Camry XV50 Ininya tipe V, harganya Rp 349.500.000, pajaknya Rp 7,3 juta Untuk unit ada di Omega Motor, untuk otaknya bisa cek di description Headlampnya ini juga beda ya sama tipe Camry yang sebelum facelift Kalau yang facelift ini dia bener-bener udah full ready Kecuali yang pun jauhnya dia masih halogen Untuk lampu utama sama lampu kecilnya dia sudah ready Nah ini beda grill ya, kalau di sebelum facelift tuh grillnya tuh kebanyakan chrome Sekarang cuma di bagian sini nih, di bagian atas sama di posisi atas cap scene Di bawah sini dia lengkap dengan fog lamp, tapi dia masih kristal muti reflektor Kumisnya juga, ini bawahnya tuh panjang banget ya sampai ke sisi kiri situ Ini juga ada karena sensor, ini cuma reflektor ya, bukan fog lamp Untuk velgnya dia sama, pake ban 17 inci dengan ban Brixton Turanza AR20 ya Dengan profil ban 2155R17 Ada emblem 250i, Sandy Spion, Spionnya juga suwarna body Desainnya mirip sama Kalia banget ya Pintoran disini chrome, cuma gak ada sunroof nih Camden SP50 tuh gak ada sunroof semua tipe Cuma di SP70 untungnya udah dibalikin lagi Ini kalau tau, ini nya tahun 2015 ya Untuk kuncinya kayak gini Sparknya udah kayak gini Mirip sama Fortuner juga ya, sama Innova tipe Q ke atas Bisa buka ini juga ya, buka bagasi dari kunci mobil Nah kalau saya kunci dia tapi belum auto folding ya Kalau saya buka, kayak gini Untuk handle nya disini, chrome nya tipis ya Cuma di bagian depan aja, mau ada tarik Sparknya juga dia mau ada sentuh Coba kita ke dalam Untuk bagian dot rim disini ya sama, warnanya beige Sama kayak tipe previous lift Disini ampersetnya dia juga sudah soft touch Yang disini juga dia soft touch Door handle nya disini chrome Power window nya auto cuma CC driver ya Sampai tipe hybrid pun dia auto nya cuma CC driver Disini lengkap dengan window lock serta central lock Dia juga sudah electric mirror Lengkap dengan electric track Tapi dia belum auto folding Ada akses silver disitu Di bawah ada cup holder, lampu, door pocket dan speaker Ini juga akses input panel nya sedikit lebih gelap ya Dibandingkan varian previous lift Ada silver red M6 Camry Pengaturan jog nya dia electric Ada pengaturan reclining, sliding, sama register dua sisi Ada lumba support nya kayak gini Ini juga ada toas membuka bagasi sama teki bensin Untuk transmisi Matic only, dua pedal Disini parpek nya masih mada injek Ada footrest nya juga Disini ada toas membuka cup mesin Ada tiga nami tombol Ini juga udah gak ada time leveling ya Ini juga sudah auto leveling Disini ada stability control Ada sensor parkir Yang kira tuh cuma ini ya Cuma input navigasi ke DVD aja Disini bander support nya juga sudah soft touch Sekarang coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka Nah kalau mau starter kita mesti tekan pedal rem Sama nih ya Engine start up nya nih Kayak gini Nah Kayak gini Proses start up nya Dan bedanya lagi sama yang sebelum facelift Ya speedometer juga berubah total Sekarang dia sudah full color Kayak gini Coba kita lihat ada apa aja Ini tuh Rata konsumsi BBM Pengaturan MID Ada rata-ratanya juga Ini ada real time nya Ada after reset Sama Rata-rata kecepatan Ini ada cruise control Pengaturan message Settings Ini kayak gini ya Tuh Disini setting nya coba kita lihat ada Bahasa Ini cuma 3 bahasa sih Inggris sama Spanyol Ada units Ada indikator echo Drive info Pop up display Ini Deletization Kayak gini Tuh Untuk disini ada odometer Disini buat practice Ini buat ke roadway speedometer Kayak gini Untuk setirnya kayak gini Modanya 4 palang Di kiri lengkap ya Dia ada audio string switch Ada buat hold Buat pengaturan audio ini disini Disini ada bluetooth telephony Sama pengaturan MID disini juga ya Ini juga tetap ada cruise control Untuk airbag Dia sekarang jadi tutup ya Sampai ke pilar sama lutut pengemudi Untuk pengaturan setirnya dia lengkap Disini dia Tilt telescopic kayak gini Ini setirnya juga dilapis kulit Dengan suara wood panel Warna gelap Disini wiper nya juga sudah auto Bisa diatur interval Pengaturan headlamp juga sudah auto Lengkap dengan fog lamp yang terintegrasi Nah disini ya Buat pengaturan MID nih Buat auto trip Ini ada auto Ada trip A Serta trip B Ini banyak lagi kodometer Ini airbag di bagian pilar Di driver dia lengkap dengan hand grip Sun visor Dia lengkap dengan vanity mirror Serta lampunya Tapi dia belum LED Disini ada lampu acan 2 buah Kayak gini Dia belum LED Nah disini juga ada ini ya Ada ambient light nih Warna tuh dia biru Ada tempat kacamata Sepintongan tapi belum auto diming ya Dia masih day night view biasa Ini juga ada jam digital Ada mic speaker Dengan 2 buah kisi AC Head unitnya kayak gini Dia tuh monitor Ini lebih gede ya Dibandingkan yang tipe Preface lift Kita lihat ada apa aja Fiturnya Ini bisa media Bisa navigation Bisa phone Bisa app Sama setting Coba kita Tes radio aja ya Nah Coba kita media Nah ini Nah ini ya Ini bisa navigasi Coba kita cek Dia gak perlu punya kartu ya Dia udah terintegrasi Disini bisa Toyota Move Bisa Tech Camry Bisa juga ya Bisa Miracastro Sama Browser Nih kayak gini Jadi ini udah bener-bener Pasis Android banget ya Disini Ini juga ada Hazard Indikator Immobilizer Asalnya ya juga sudah digital Dua zone juga Dan sekarang juga Bekalnya beda ya Ini jadi warna putih Ini warnanya Jadi warna ini ya Warna biru Mirip ini Sama Inovaribon juga Backlightnya warna biru Disini pengaturan Asburan juga lengkap Sampai ke kaca depan Untuk phone defogger Ada read defogger juga Ini buat phone defogger Ini buat pengaturan suhu Ini buat off AC Ini juga ada laci penyimpanan Ada Asbak Sama socket lighter Ada laci Dua buah cup holder Transfisinya Diametic Gear AT 6 speed ya Kayak gini Kalau saya mundurkan Ini juga ada kamera parkir Ini juga ada Bisa shift lock Cuma disini Nggak bisa jatuh Dari pada shift Ini juga sebenarnya Ada improvement juga ya Di tahun 2017 Yaitu Transfisinya juga Berubah dikit ya Disini dia ada laci penyimpanan Sekaligus power outlet Ada input USB serta Auxnya disini Ada laci penyimpanan lagi Nah ini juga dia punya Wire charging nih Yang tipe V ini Ini juga ada laci Laci nya lagi Yang cukup dalam Tapi ini nggak bisa Oh bisa sliding nih Bisa sliding Disini armrest nya dia juga Ini juga bisa di ini ya Kursi baris ke penumpang Bisa diatur Rikanding atau sliding nya Kayak gini Joknya bahannya kulit Kayak gini Warnanya beige Disini seat pad Dengan high gesture Hang clip disini Mada retrack Vanity mirror Design visor Lengkap dengan kaca Serta lampu ya Kayak gini Disini airbag sisi penumpang depan Untuk benda support Dia juga sudah soft touch Laci penyimpanan Dia juga sudah soft opening Dengan make light lampu disitu Ini layout dari dot rim nya Sekarang coba kita ke baris kedua Untuk baris kedua Dia juga sama Disini dia juga sudah kulit Bagian sini juga kulit Door handle disini Chrome Dengan port window Dan ada asbak lagi Tipe ada cup holder Lampu dan door pocket Sama silpat camry juga disitu ada ya Duduk di baris kedua ini Lega ya Aku ada si camry ini Lega banget Juga dari awal Juga udah laga banget Disini ada si pay pocket Disisi driver Disisi penumpang depan juga ada Tetap ada kisi AC disini Di bawah juga ada back light ya Di bagian sini nih Ada amir light nya Di baris kedua juga ukur Saya bisa selonjuran Saya tinggi 178 Disini masih ada tunneling Tapi ini gak terlalu tinggi Ini layout dari dashboard Sekaligus dot rim nya nih Camry tipe V Ini SP50 Disini yang gerai belakang Model retract lengkap dengan hook Disini ada lampu baca juga Dua buah Ada ambient light juga nih Tapi ini bisa dinyalain secara terpisah Seat bar belakang dia rapid cover Dengan headrest yang tiga-tiganya Ada Tapi yang tengah ini masih fix Yang kiri kanan dia udah agistable Disini ada ampres Dengan dua buah cup holder Adaan juga ya Buat ngakses ke bagel sini Di baris belakang Untuk pelipatan dia Gak bisa ya Dia fix Jok juga tentunya Sudah ISO fix Untuk headroom Dia masih ada nih Setting 178 Di belakang itu Dari debugger Ada antena Watt radio Sama speaker belakang Sama ini ya Hemus stop lamp Sekarang coba ditar ke bagasi ya Untuk ramah belakang Dia juga sudah cakram Stop lamp belakang Yang tipe V ini Sama ya Kayak previous lift Cuma bedanya Dia tuh gak ada titik lagi nih Disanya nih Dia bener-bener flat Satu aja Begitupun disini juga nih Dia juga sudah LED Tapi tuh lampu sender mundur Masih boklam Disini juga Ada Window line chrome Di bagian lampu Disini ada kamera mundur Dengan 4 buah sensor parkir Untuk bagasi Dia juga bisa dibuka dari sini ya Sampai dari Dalam juga Ini kayak gini ya Tukusan bagasinya Ada lampu bagasi juga Bahan serepnya Dia full size Sekurangan bahan-bahannya juga nih Kayak gini nih Tuh Nah Dia juga Dia ditutup cover Sekarang juga rankanya ditutup cover ya Sampai sini Ini disampai belakangnya secara overall Camry Tipe V XV50 Tahun 2015 Tadi di belakang udah Ada Di fogger Sama antena Di belakang ya Disitu Untuk teki bensin Dia bensin tambah timbal aja Di sisi penumpang depan Juga aja Belum ada sesemark ini Masih dari driver only Nah untuk pengaturan Jog penumpang Dia RT juga disini Dia ada pengaturan Reclining Register Sama selainnya juga ya Disini Dia double Ada silver emblem Camry Ini layout dari deskripsnya Secara overall Tuh Kayak gini Ini juga masih build up Dari Thailand Untuk mesinnya sama Kayak Camry yang Pre-face lift Sampai SP70 Juga dia sama Kode mesinnya Dia 2 AR FE 205cc 4 silinder Dengan 2 VTI Tenaganya 181 HP Dengan torsi 231 Nm Disini Modul ABS nya Untuk kurang mesin Dia juga sudah dicat Kapusin juga sama ya Sudah dicat Dan sudah ada peredam Serta sudah Hydraulic Dan ini tentu Penggerak roda depan ya Oke Demikian Video saya mengenai Toyota Camry XV50 XV50 Yang tipe V Yang facelift Terima kasih telah mesin Sampai jumpa di video saya berikutnya